Inggris dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi terhadap dua Menteri Israel. Mereka adalah Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Benkvir. Pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi itu dilakukan buntut komentar mereka mengenai konflik kemanusiaan di jalur Gaza. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Rabu 16 Oktober 2024. Starmer menilai komentar Benkvir dan Smotrich penuh dengan kebencian. Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron juga mempertimbangkan hal yang sama terhadap dua Menteri tersebut. Dikutip dari Tribunyus, sebelumnya Smotrich membenarkan bahwa kelaparan terjadi di tengah warga sipil di Gaza. Sedangkan Benkvir menggambarkan pemukim Israel pelaku kekerasan di tepi barat sebagai pahlawan. Lebih lanjut, Keir Starmer menekankan bahwa Israel harus mengambil langkah yang diperlukan untuk menghindari meningkatnya korban sipil di jalur Gaza. Ia juga menekankan agar IDF mengizinkan batuan masuk ke Gaza dalam jumlah yang lebih besar. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!